Intro Truk bermuatan 9 ton minyak goreng curah yang akan disuplai ke toko agen terguling di jalan Masjid Abidin, Durensawik, Jakarta Timur, Rabu Dini hari tadi. Peristiwa terjadi saat sopir truk hendak memarkirkan kendaraannya di toko agen minyak goreng. Diduga karena tak dapat menahan beban truk, beton penutup saluran air seketika ambles dan mengakibatkan truk terbalik. Ratusan liter minyak goreng curah yang tumpah ditampung dengan puluhan jerikan milik warga yang sudah mengantre sebelumnya. Kejadiannya emang jalan ini ambles dan sopir belum tahu, sopir baru di sini gitu. Ini muatan apa bang? Muatannya minyak sejumlah 9 ton. Untuk mengevakuasi truk yang terguling, petugas mendatangkan mobil direk milik Dinas Perhubungan. Presiden Joko Widodo mengumumkan cuti bersama lebaran tahun ini. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama Menteri-Menteri terkait. Sebuah bus antarkota, antarprovinsi terbakar di alaman parkir terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rangkai informasi ini akan tersaji dalam Focus Room sekaligus menutup jumpa kita di iNews Room. Wakil Ikerabat Kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kobaran api membakar satu unit bus antarkota antarprovinsi di alaman parkir terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu Siang. Diduka api berasal dari adanya konsleting AC pada bus. Setelah hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam di ruas jalan Abdullah Syafi'i menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah remaja diperiksa petugas terkait tawuran. Diduga, tawuran ini terjadi karena saling ejek di media sosial. Warga Bojonggede Kabupaten Bogor mengamankan anak yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Saat diamankan, korban terikat tangan dan kakinya. Warga lantas melaporkan hal ini kepada polisi. Diduga. , keen, ke それは ia ke下來. Kanonan dan檢 ninety B supply-kinarep particularly。 Kampung Melayu, ya. Kampung Melayu, Kampung Melayu, Kampung Melayu, Juhat jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.